Presiden Jokowi Dodo menghadiri rapimnas dan munaus partai golongan karya Golkar di Jakarta Convention Center pada Rabu 21 Agustus malam. Dalam sambutannya, Jokowi sempat menyebut partai Golkar telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sejumlah pujian terhadap partai Golkar pun sempat tercetus olehnya. Ia menggambarkan Golkar partai dengan lambang pohon beringin itu sebagai tempat bernaung yang sejuk. Jokowi juga sempat menyinggung latar belakang deretan Ketua-Ketua Umum Golkar yang berasal dari berbagai daerah di tanah air, sehingga menggambarkan Golkar sebagai partai yang terbuka untuk siapapun. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Ruralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Ruralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih terdua dari yang lain. Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Golkar dan kepada jajaran pengurus. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!